Oke guys, welcome back to the Trader's Note bersama gue Rangka Wardana Dan sekarang ini hari weekend saatnya gue melakukan analisa mapping forex Untuk memprediksi dan ancang-ancang ya untuk persiapan saya trading Selama 1 minggu ke depan ya, at least 1, 2, 3 hari ke depan Karena biasanya di pertengahan minggu saya lakukan analisa kembali ya untuk beberapa pair Karena ini berkaitan juga sama news-news yang ada di market gitu ya Nah, ini menyambung dengan video saya sebelumnya Pada saat NFP kemarin ya Yang di situ, di video tersebut, gue taruh linknya di bawah atau di atas sini ya Di situ gue ada mengatakan bahwa ada kemungkinan dollar index ini melemah Dan ternyata betul ya, dollar index tidak berhasil jempol resisten Meskipun data NFP-nya itu, ini sebagai contoh aja Nih di sini ya, kita kalau buka forex factory Kemarin itu pada saat jam 19.30 Ini ada previous ya, data previous NFP Ini forecastnya 455 dan ini hasilnya 541 di atas dari previous dan di atas dari forecast Dimana seharusnya ya, secara teori gitu ya Actual greater than forecast is good for currency Jadi harusnya kan US dollar itu menguat Tapi yang terjadi ya, kalian perhatikan disini US dollar tidak bisa menguat Karena memang dia belum jebol daripada resisten kuat yang telah kita mapping sebelumnya gitu ya Jadi ini kembali lagi semakin memantapkan gitu ya Bahwa yang namanya price action, discount everything Jadi itulah kenapa gue selalu mengeksekusi berdasarkan grafik gitu ya Meskipun gue juga memantau berita-berita ekonomi tapi hanya sekedar untuk tahu saja Oke, jadi di mapping kali ini gue akan membahas lagi DXY dollar index Lalu beberapa pair terhadap USD, juga pair EUR dan pair GBP Karena di Senin Selasa ini kemungkinan yang ada news-news besar itu di sana Oke, dari dollar index kembali kita lihat ya Nah disini, gue sambung dari yang kemarin Kita masih berada di level resisten ya Yang kuat, major resisten Dimana hal tersebut ternyata benar ya Tidak berhasil ditembus dan dia harusnya bisa jatuh Kita lihat price action sedikit Di zoom sedikit ya, di price action kemarin di hari Jumat Kalian perhatikan disini ada resisten Dia naik ya, fake breakout ya Seperti saya jelasin kemarin, di kali NFP itu banyak sekali terjadi fake breakout Ketika dia tembus dan dia langsung membentuk pin bar Lalu dia langsung drop, ini juga evening star Jadi evening star dengan pin bar Dan dia false break terhadap resisten-resisten di sini Dimana itu, kalau kita mundurkan Masih di dalam area resisten besar yang major resisten Jadi, saya masih melihat dollar index Harusnya masih terus arahnya ke bawah Dan itu posisi kita di AUD USD ya Kemarin saya masih buy Dan ini mulai terjadi pantulan harga Dan ini juga saya udah jelasin kemarin mappingnya Dimana kita berada di area resisten yang signifikan Ya, signifikan resisten Di sini dia jadi resisten, jadi resisten, jadi support Ya, jadi resisten dan kemarin pun Secara daily chart dia tidak bisa jebol ya Ini kan ada ekor nih, di sini di area bawah sini Ada ekor Dan dia tidak bisa Jebol ya Jebol secara daily chart Maksudnya tidak bisa break and close below Dan harusnya dia bisa paling tidak mental balik naik ke atas ya Kalau misalnya kita lihat di sini Ini ada resisten lagi Oke Mungkin dia akan terus naik hingga ke level 7469 ya 7470 Oke, kalau kita lihat di H4 itu juga dia membentuk morning start Ya, morning start dengan false break di sini Dan ini semakin meyakinkannya bahwa memang Si AUD USD ini harusnya dia bisa naik kembali ke atas ini Jadi peluang naiknya cukup ada Kalau kalian mau ngincer ya Di hari Senin Selasa ini Mungkin 65 pips Lumayan Dengan risiko ke bawah Sekitar 40-an pips ya Kita bisa taruh di sana Kalau kalian mau tradingnya Kita bisa zoom ke H1 Kalau kalian mau cari entry ya Kalau kalian mau lebih Kecil lagi risknya Ya mungkin bisa ditunggu koreksi sedikit ke sini Kenapa? Karena di sini dia menjadi support Menjadi support ya Di sini kan begini Dan dia harusnya bisa turun sedikit Untuk lanjut naik Ya Kalau misalkan dia nggak lanjut naik Oke, itu dari AUD USD Dan posisi kita juga ada Saya kemarin ada trading di USDCAD Dan USDCAD juga lumayan ya Dia masih tertahan Di resisten yang telah kita mapping Dan seharusnya ini bisa membuat USDCAD itu jatuh Lalu dari GOLD ya Dan GOLDnya bener-bener naik Ya Sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin Meskipun saya nggak trading di GOLD Karena strukturnya kurang enak secara risk ya Jadi saya nggak nemuin risk yang Zone yang bagus Meskipun sebenarnya Kalau kita lihat nih Kita mapping sedikit di GOLD ya Nah GOLD ini sideway ya GOLD ini sideway secara trend Ya Jadi dia bener-bener di double bottom Lalu di sini jatuh Di sini ada significant resistance ya Naik Naik 3 kali Drop Dia di tengah-tengah Oke Kemarin itu Kalau kita lihat dari H4 Trendnya memang naik ya Trendnya memang naik Tapi sebenarnya dia juga ada Structure bearish di sini Jadi dia bener-bener Cukup Melelahkan nih GOLD ya Naik turunnya range-nya gede Nah Di sini ada trend Garis miring yang udah di break Ini retest lalu dia naik Jadi kemarin itu Kalau misalkan Saya mau trading di GOLD ya Pada saat NFP Maka sebenarnya area ini di sini Ya di sini dia Kalau kalian perhatikan Saat FOMC kemarin Ya sebelum FOMC Dia drop kuat Dan dia tertahan Ini menjadi area resistance Yang bisa dijadikan patokan ya Ketika dia di break Maka di sini retestnya Bisa sebagai Level Yang kita pantau untuk entry Masalahnya apa? Di sini dia cuma Nyentuh sekali Langsung naik ya Kalian kalau mau entry Saat NFP kemarin Itu mesti di zoom Ke M15 Bahkan ke M5 Ya untuk mencari rejection Untuk entry-nya Jadi ini harus dipantau That's why saya gak trading di GOLD Kemarin Saya lebih prefer di pair lain gitu ya Oke Tadi udah di GOLD Ah udah USD Gue akan bahas di GBPUSD Kita tahu juga GBPUSD kemarin sempat drop Dan kita juga dapet profit di situ Kita sempat dapet profit di GBPUSD Pada saat jatuhnya Nah Saat ini Kalau kita perhatikan ya GBPUSD kita mapping ya Kita identifikasi trend Dan support resistance Di sini ada resistance kuat Ya Kenapa? Karena di sini dia naik Boom langsung jatuh Dan Seharusnya level tersebut Bisa kita perhatikan Untuk terjadi pantulan harga Itu dulu ya Kalau dari sisi trend Itu dia Turun Tapi bukan turun yang kuat Oke Kenapa? Karena dia Turunnya membentuk Ada Selalu ada pantulan-pantulan harga Yang Yang sangat kuat gitu ya Sehingga That's why di level sini Ya Kalau kita berspekulasi Bahwa support ini akan bertahan Dan membuat si GBPUSD naik Itu not bad gitu ya Tinggal kita lihat Bagaimana price action Di H4 Oke Saya mapping Di area terbawahnya Ini sebagai area support kuatnya Pun Kita lihat di H4 Dia membentuk Morningstar juga Jadi banyak terjadi Candlestick pattern Morningstar ya Dimana morningstarnya Juga dia nge-break Sedikit minor support Dan ini Menjadi Ciri-ciri yang bagus Untuk pantulan harga At least Dia ngetes kembali Ke supportnya disini Ya Atau Di sekitaran sini ya Ini sebagai TP-TPnya Si GBPUSD ya Kalau kita mau trading buy Nah Dan kalian perhatikan Nanti kalau dia Pentalannya itu kuat Maka level disini Akan menjadi Strong Di main area gitu ya Jadi selalu Candlestick pattern Kalau diikuti oleh gerakan Yang momentumnya kuat Dia akan menjadi Supply and demand area Itulah sebabnya Penting sekali Kita melihat Secara candlestick pattern Sehingga kita bisa tahu Level-level mana Di kemudian hari Kalau di-retest Dia akan menjadi Supply and demand area Nah Kalian perhatikan juga ya Disini Disini Kalau kalian perhatikan Kita zoom sedikit Ini kan namanya Evening start juga ya Dan artinya Level zona ini Dia akan menjadi Supply area Dimana kalau Kalian nge-buy Dan harganya naik Tentunya disini adalah Area-area TP Yang TP-nya Kalau posisi buy TP-nya kan sell Gitu ya Nah that's why juga Ketika harganya naik Disini Akan banyak Para trader yang Membuka posisi sell Di level tersebut Itulah bagaimana Proses terbentuknya Support and resistance Yang menjadi Supply and demand area Oke Saya akan bahas lagi Beberapa pair EUR Canada Nah EUR Canada disini Kita lihat Identifikasi trend Dan support and resistance Nah dia trendnya turun Tapi setelah turun Dia tertahan di bawah sini Sideway Jadi setelah dia drop Dia sideway Artinya drop Lalu base Ada dua kemungkinan Setelah drop base Drop base menjadi rally Oke Atau drop base menjadi drop Turun ke bawah Gitu ya Nah itulah prinsip dasar Daripada Market phase ya Jadi dia ada Ada fase akumulasi Ada fase rally Ada fase drop Nah kita lihat dulu nih Ketika di bawah sini Apa yang menyebabkan dia Menjadi base ya Atau menjadi sideway Kita naikkan time frame Dan ternyata Kalau kalian perhatikan ke kiri Disini ada level Morning star juga Lihat Morning star Ya Dia tiga candle formasi Dan candle ketiganya Dia kencang Menutup di atas Candle pertama turunnya Dan ini menjadi Dimane area Gitu ya Sehingga ketika harga Dirites kesana Dia bisa menahan Penurunannya Gitu ya Karena dia naiknya Sangat kencang disitu Ini weekly chart Oke Nah itulah Penyebab Ketahannya Si Air Canada Tidak bisa lanjut turun Oleh karena itu Disini saya Meekspektasikan Terjadi Breakout ke atas ya Nah bagaimana Cara tradingnya Biasanya kalau seperti ini Saya akan melihat nih Dia turun Ya Kita bikin zigzag disini Oke Dia turun Wait Disini dia turun Dia nge-wave sedikit ya Nah kalian perhatikan Structure turunnya Nah kalau disini kan Dia acak-acakan Sebenernya dia berada Di Dalam resisten yang ini Oke Cara tradingnya Biasanya saya akan Tunggu breakout Retest Jadi break and retest Baru saya akan Go untuk Masuk posisi buy Dan levelnya adalah Di level yang sama Di tempat Dia terjadi Resisten tadi Jadi saya tidak akan Berspekulasi buy dulu Tapi saya akan Menunggu dia Benar-benar Breakout Clean breakout Lalu retest Saya akan entry Pada saat retest Dan saya akan Kombinasikan dengan Candlestick pattern Buat entry Dan ini yang Biasanya saya Berikan di VIP channel ya Pada saat eksekusinya Jadi di dalam trading Kita tidak langsung entry Dan prediksi market Akan naik atau akan turun Kita mengidentifikasi dulu Trend dan support and resistance Baru kita memprediksi Kemungkinan Possible move nya ini Naik atau turun Dan ketika eksekusi Baru kita menentukan Cara entry nya bagaimana Jadi ada framework Dalam berpikirnya Oke Lalu 2 pair lagi GBP New Zealand Nah disini Kita identifikasi trend Jelas ya Dia turun Daily chart nih Dia turun Kuat Nah kalau kita mundur ke belakang Kalian akan melihat Disini dia membentuk Ini strong Ya very strong support nya Di bawah masih jauh Tapi disini Kalau kalian perhatikan Dia itu Sorry Ya Kita Bikin zigzag disini ya Jadi kalau Kalau gerakannya acak-acakan gini Kita lihat nih Zigzag nya bagaimana Oke Tuh Nah perhatikan gak Artinya Di area-area sini Itu dia menjadi Support Yang signifikan Jadi signifikan support Harga sudah dekat kesana Kita lihat Divergence Di stochastic ya Kalau kalian menggunakan Momentum indikator Artinya apa Penurunan sudah mulai Melemah ya Dan kita lihat Price action di H4 Apa yang terjadi Disini mulai terjadi Pin bar Oke Nah cuma disini Dia price action nya Tidak jelas untuk langsung naik That's why Biasanya kalau seperti ini Saya akan tunggu False break ya Jadi Disini ada minor support Harapannya Dia bisa terjadi False break Apalagi dengan morning star Itu bisa dijadikan Titik Atau Keputusan untuk Entry buy Oke next Di GBP CHF Yang GBP CHF ini Lebih clear Jadi kita lihat Oke Trend Dia turun Dia turun Cukup kuat Karena didukung oleh News dari GBP Minggu lalu Dimana kita juga Dapat profit Tapi bukan di GBP CHF Saya dapat tradingan Di GBP Jepang Dan GBP USD Nah kita lihat ke kiri Disini Dia ada Zigzag ya Lalu dia naik kuat Sehingga level bawah sini Itu menjadi Area support ya Disini pun dia bentuknya Morning star Kalau kita mundur Pakai chart H4 Supaya kita pengen melihat nih Pada saat Dulu itu Bagaimana dia terbentuk Chartnya gitu ya Di area tersebut nih Disini Oke disini Dia menjadi resistant Dia menjadi resistant Dia break Turun Dia menjadi support Dan akhirnya Dia mental kuat Naik ke atas Jadi level ini Adalah level kuat Ya Si GBP CHF Dan dia juga Ada false break Ada engulfing Disini Meskipun tidak close Di atas high nya Tapi ini cukup lumayan ya Untuk dijadikan Patokan bahwa Si GBP CHF ini At least dia bisa naik Untuk retest kembali Level resistennya Dan itu lumayan kan Sekitar 150 pips ke atas Next satu lagi Euro USD Ya dimana Juga Bisa bullish ya Disini saya melihat Euro USD Dia double bottom Kita mundurkan chartnya sedikit Untuk melihat sebelah kiri Ya disini Gak ada apa-apa Nah tapi Kita mundurkan lagi Disini ketemu Ekor nih Disini dia ada ekor Ya Yang Price action saat ini Dia tidak kena Tapi dia Tipis-tipis gitu ya Tipis-tipis That's why saya juga Gak terlalu trading Di Euro USD Karena acak-acakan Gerakannya Tapi Disini saya bisa Memprediksi Dan berspekulasi Bahwa si Euro USD Harusnya bisa naik Kita juga lihat Ada bullish divergence Pada oscilator Di H4 Harusnya dia Ada false break ya Nah Tapi dia candlenya Besar-besar begini nih It's not a good Candlestick pattern ya Kalau misalkan Di area support Besar-besar Harusnya dia kecil-kecil gitu ya Karena kalau kecil-kecil Artinya kalau kita mau entry Risk-nya bisa kecil Jadi Kita bisa turunin ke H1 Nah ini harus terjadi koreksi ya Kalau mau entry buy Baru kita buy di area bawah Itu cara saya trading Bisa saja dia langsung naik Bisa saja ini gagal Break dan dia jebol ke bawah Dan kita melakukan cut loss That's why risk management itu adalah Hal yang paling penting Oke Sekian video hari ini Semoga bisa membantu dalam trading anda Dan seperti biasa Plan your trade Trade your plan Be disiplin Tetap konsisten I'll see you guys in my next video Bye I'll see you guys in my next video